Intro Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banjar terkait pembinaan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi LPKA Rahma Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar. Sosialisasi LPKA Rahma Anak ini dilaksanakan di Guishol Sultan Sulaiman, Martapura. Kutua TPPKK Kabupaten Banjar, Hajar Radotuwardia Halilur Rahman menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi lembaga pembinaan khusus anak LPKA Rahma Anak. Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi LPKA Rahma Anak, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai upaya perlindungan dan pembinaan kepada anak-anak yang telah melakukan penyimpangan perilaku atau berbuat melanggar hukum. Beliau mengharapkan anak yang menjalani pembinaan dilapas dapat memperoleh pembinaan dengan lingkungan yang ramah terhadap anak, diantaranya dengan memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak untuk berekspresi, dan mendapatkan perlakuan non-diskriminasi. Anak pembinaan dilapas dapat memperoleh pembinaan dengan lingkungan yang ramah terhadap anak, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak untuk berekspresi, dan mendapatkan perlakuan non-diskriminasi. Kepala DP2 KBP3A, Haja Siti Hamida mengatakan, lembaga permasyarakatan khusus anak-anak adalah upaya pemerintah Kabupaten Banjar agar Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten Layak Anak, mempersiapkan anak-anak Kabupaten Banjar agar menjadi kiprah nasional maupun internasional. Lydia Sarah, Kominfo Banjar melaporkan.